Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mas Yedisugianto.com Kali ini Mas Yedisugianto ada lagi untuk kalian Saya akan mereview sebuah custom room sekaligus menginstallnya Bagi yang belum tau tentunya untuk cara penginstallan sebuah custom room Disini ada Realme 3 Pro yang sudah custom room menggunakan ROM Nusantara Project versi Sodaco Kalau kita bercerita sedikit ya Sodaco, itu artinya kalau sebuah gelar Sebuah gelar yang diberikan kepada pahlawan beta, nama tepatnya adalah Supriyadi Waktu dulu penjajahan beta, oke saya rasa cukup itu Langsung saja kita bahas dan ulas mengenai displaynya Oke, oh keliru ya teman-teman Kita ulas lebih dulu adalah mengenai ROM ini Kita lebih jauh lagi kita lihat untuk bagian setting Lalu about phone Nah disini kalau kalian bisa lihat disini menggunakan Android 12T Kalau untuk T itu artinya biasa tiramisu ya teman-teman Versinya ini disini adalah versi 4.1 versi official Versi ini merupakan versi yang paling baru Lalu kalau kalian lihat disini untuk kernelnya menggunakan kernel prof teman-teman Oke saya rasa itu untuk pembahasan kita mengenai about ROM ini ya teman-teman Kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu pembahasan kita mengenai display Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Lalu aktifkan notifikasinya untuk dapat pembaharan saat masih nyato membuat video terbaru Baiklah lanjut untuk displaynya Tapi sebelum itu mohon maaf kita lagi syuting ya teman-teman Syutingnya di luar saja ini cahaya memang agak redup Nah untuk disini untuk pengaturan home setting Kalian juga disertakan developer option yang mungkin ingin otak-atik lebih lanjut Kalian bisa menggunakan pengaturan disi developer option Kemudian kita lihat untuk kosmisasi wallpaper ya Disini langsung saja untuk stock tidak disertakan Lalu disertakan juga tema Dark tema Kemudian tema icon ini masih beta Untuk tampilannya dari wallpaper dan juga tema seperti itu Kemudian untuk control panel yang disertakan Kalian murni dari Android 12 seperti ini Saya rasa untuk control center yang digunakan pada Android 12 Lebih nyaman digunakan daripada Android-Android sebelumnya Disini sudah semisal terpisah-pisah Jadi kalian enak untuk penentuan menentukan Dan juga disini ada kostumisasi tombol power Ada advance juga Ada bisa langsung masuk recovery dan lainnya Tapi saya rasa itu pembahasan kita Atau ulasan kita mengenai display Lanjut kita akan langsung saja kita ulas untuk user experience Atau pengalaman pengguna nantinya Dari segi bloodware atau aplikasi bawaan yang disertakan Sangat minim Jelas tentunya room ini akan smooth ya Ini room yang menurut saya tergolong room yang ringan Kemudian untuk kamera Ini adalah salah satu kamera Disini jadi disertakan dua buah kamera Satu kamera dengan kode gear Bisa kode gear lalu Ada kamera Gcam maksud saya Gcam tapi Belum disertakan untuk mode malam Pada Android 11 ataupun Android 12 Kalian membuka file atau membuka folder pada Sistem Android kalian Akan kesusah ya teman-teman Melihat ataupun Mengeditnya Tapi di Nusantara ini kalian bisa melihat Tapi dibatasi akses kalian tidak bisa mengedit Untuk mengatasi itu kalian memerlukan root ya teman-teman Lalu gunakan explorer untuk Membuka dan mengedit file yang ada di data maupun di OPP Android kalian Yang selanjutnya fitur utama dari Nusantara Project adalah Nusantara Wings disini Kalian segala hal tentang kostumisasi Juga disertakan game space ya teman-teman Bagi kalian yang suka bermain game Ada disable headhub untuk disable notifikasi yang masuk Untuk kenyamanan kalian dalam hal bermain game Kemudian ada fingerprint puff juga kalian bisa mengaturnya pada bagian Nusantara Wings disini Lalu ada kostumisasi baterai, check option, dan lain-lainnya Saya rasa untuk hal-hal lain seperti Deficit admin APP, fingerprint, dan lainnya Ini akan sama seperti biasanya Jadi tidak perlu kita bahas untuk lebih lanjut lagi ya teman-teman Saya rasa untuk user experience-nya seperti itu Nah bagaimana dengan performa yang disajikan di ROM Nusantara Project Sodaco ini Nah sebelumnya juga sudah saya coba untuk mengetes performa yang didapat dari CPU Di sini kalian bisa melihat untuk skornya 850 Skor 850 ini dapat dari komputasi Sekarang kita lihat untuk hasil yang didapat dari skor CPU ya teman-teman Untuk single core nya 386 kemudian untuk multi core nya 1400 Oke itu untuk performa yang disajikan Nah bagaimana bermain game ya Kalau saya bermain game di sini mungkin terlalu panjang Nanti pada kesempatan berikutnya mungkin kita coba untuk bermain game berat ya Bisa PUBG bisa lain-lain ya Kalian bisa request digunakan game apa di sini ya teman-teman Yang selanjutnya untuk penyimpanan ya teman-teman Untuk penyimpanan kalian bisa lihat di sistem membutuhkan memori 11GB Saya rasa ini tidak kecil ya teman-teman Ini cukup besar tapi ROM ini masih terlihat cukup ringan dan juga smooth Oke itu tadi untuk performa dan juga fitur apa saja dan lain-lain sudah kita bahas Selalu book apa yang ditemukan ya teman-teman Nah di sini saya belum menemukan book Kalau kalian menemukan bisa katakan pada kami ya teman-teman Kalian bisa isikan di komentar book yang kalian temui tentunya Agar teman-teman kalian juga terbantu apa yang kalian temukan hal tersebut Oke saya rasa itu Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian penginstalan Baiklah untuk hal penginstalan yang kalian butuhkan sebelumnya Pastikan kalp kalian sudah di UBL ya Unlock bootloader Kalau kalian belum bisa lihat video saya sebelumnya untuk unlock bootloader realme 3 pro Dan juga kalian sudah memasang TWRP ataupun recovery yang stabil Orang fog, bitblack dan lain-lainnya ya Kalian bisa lihat video saya sebelumnya juga Nah jika sudah kalian bisa mendownload filenya Lalu kalian letakkan saja di memori internal Memori internal khusus bagi yang dia sudah pernah menggunakan Android 12 Karena tidak perlu format data Jika kalian sebenarnya menggunakan Android 10 Maka kalian perlu lakukan format data Jangan letakkan di internal Internal kalian akan terformat ya teman-teman Karena kalau tidak di format nanti akan di inskripsi Langsung saja matikan perangkat kalian Atau ponsel kalian Jika sudah dirasa benar-benar mati Kalian tekan tombol power dan juga volume down Secara bersamaan saat muncul logo Kalian lepas atau release saja semuanya teman-teman Lalu untuk pilihan kalian pilih ke recovery mode Lalu konfirmasi menggunakan tombol power Tunggu sampai proses masuk ke dalam menu recovery Yang kalian install Entah orang fox dan lain-lainnya Tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan orang fox yang lebih stabil Dan juga memiliki fitur yang lebih banyak Ini kita sudah masuk ke dalam menu recovery Nah pada bagian ini kalian pilih untuk pilih menu tong sampah Lalu kalian hapus ya Keaktifkan jentang semuanya kecuali internal Ya ini jika kalian sudah sebelumnya menggunakan Android 12 Oke jika sudah suksesful seperti ini Kalian kembali ke menu utama Nah pada bagian sini kalian tinggal install ROM zipnya Keser ke kanan Tunggu prosesnya sampai dengan selesai Jika sudah sukses seperti ini Lalu kalian kembali lagi ya teman-teman Kemudian ke menu recovery kalian Karena kita akan menginstall bit.gapps Android 12 Jangan sembarang Linknya juga sudah saya sediakan Semuanya bit.gappsnya di bawah deskripsi video ini ya teman-teman Jika sudah kalian tinggal klik tombol reboot ke sistem Tunggu prosesnya untuk proses booting pertama Biasanya 5 menit sampai 10 menit Tapi untuk Nusantara Project ini tergolong cepat ya teman-teman Oke itu tadi untuk cara mudah untuk menginstallnya Pasti kalian bisa Kalau tidak bisa kalian bisa DM Instagram maupun Facebook kita Sekarang kita lanjut Kita untuk pada bagian kesimpulan Di sini saya simpulkan untuk ROM ini ROM yang cukup bagus Ringan, smooth Dan tentunya mudah digunakan Mempunyai fitur kostumisasi yang banyak Kalian bisa mencobanya nanti Itu tadi untuk kesimpulannya Jadi itu semua terserah kalian ya teman-teman Jadi sebelum seakhir video ini Yang belum subscribe selain ini Klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Dan juga aktifkan notifikasinya Agar kalian mendapat pembaruan Oke mungkin itu saja Semoga saja bermanfaat Dan menjadi referensi sebelum Kalian memutuskan untuk menginstall ROM Nusantara Project Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax